Tabrakin musuh yang jago, kalian gak usah khawatir pake kombinasi ini ya bro, bikin musuh yang jago ditabrakin kena mental, kena rata, pastinya gak bakal bisa berkutik ya cuy Nah kombinasi ini itu banyak banget tipenya, dari mulai skill karakter kecepatan, kelincahan, pertahanan, pokoknya enak banget buat kalian semua yang suka Tabrakin, tapi musuhnya tuh jago banget gitu ya, susah dikalahin, nah yang pertama ini buat kelincahan dan pastinya buat nabrak, Tatsuya, Kairos, Jebibs, dan Kelly Kombinasi ini paket lengkap buat kalian semua yang suka nabrak-nabrakin musuh, tapi musuhnya tuh jago banget gitu ya Dengan nabraknya Tatsuya, kalian bisa buat lari secepat pilat kemanakun, mau mengejar, mau mengarikan diri, kalian bisa menggocek dengan pastinya enak Dan menggunakan Kairos, kalian gak usah khawatir ya, Kairos disini ketika mode ngamuknya, kalian bisa mengurangi penetrasi armor musuh, itu bakalan pecah armornya ya 100% cuy Dibayangin ya kan, langsung masuk tuh damage ya cuy, biasanya kan kalau fastnya makin tinggi, damagenya itu makin dikit, ini enggak guys Karena mode ngamuknya ini, dengan adanya Jebibs disini, kalian bisa memblokir 8% damage dari yang namanya musuh, damage musuh ya cuy Nah disini Kairos ketika mode ngamuk, EP-nya bakalan berkurang, agar EP-nya itu tidak yang namanya mubazir atau tidak terbuang sia-sia gitu ya Nah Jebibs ini solusinya, dengan adanya Kelly, kalian bisa dengan mudah masuk, ngegocek, ngeratain musuh yang jago nabrak-in dengan kecepatan lari 6% cuy Kombinasi yang kedua, gak kalah keren, ada Saine, Lequeta, Antonio, dan Kelly Kombinasi ini, itu kombinasi yang menurutku enak banget buat nabrak-in musuh Karena musuh jago, susah banget kita kalahin, ya kita juga susah di kalahin Dengan adanya Saine, kalian bisa menambahkan nano shield, ataupun pelapis face yang warna biru di atasnya EP cuy Itu bakalan melindungi face kalian, sekaligus damage-nya itu bener-bener sangat sedikit masuk ke arah kita guys Kayak ada perlindungan ya kan Dengan adanya Saine, ketika kalian ngekill juga, ketika kenokin, dapet lagi shield 2 guys Jadi unlimited, dengan nama Lequeta juga, nambahin nano shield, yang awalnya nambahin 50 pack Sekarang 50 nano shield, jadi enak banget tuh Dengan tambahan Antonio juga, kalian dapet 40 nano shield lagi guys, bayangin tuh guys Gimana susahnya musuh jago, yang kita mau tabrakin ya kan Itu kalah gitu, kita kalah tuh susah banget gitu ya Kalahin dulu tuh nano shield face kita, baru darah kita Dengan tambahan Kelly, untuk memudahkan kalian lari secepat pilat 6% cuy Kombinasi yang selanjutnya, ada Krono, Hayato, Luna, dan Kelly Kombinasi ini bisa dibilang pasaran, tapi buat nabrakin musuh Karena pertahanan ada, penyerangan juga ada, balance banget guys Ketika kalian susah buat bertahan, kalian bisa gunain Krono untuk bertahan Kalian kroyok, kalian gak usah khawatir, ada Krono untuk menindungi dari berbagai tembakan di berbagai arah manapun Menyerang juga sesuai keinginan kalian, jadi bisa bertahan maupun menyerang sesuai keinginan Dengan tambahan Hayato, disini memudahkan kita untuk menghancurkan penetrasi armor musuh sebesar 5% Untuk yang namanya Awakeningnya mengurangi damage fatal 2% saat darah kalian berkurang 13% Jadi Hayato, itu bener-bener sangat optimal buat kita menyerang di jarak yang dekat Ataupun mau 1v1, 1v1 gitu ya, 1v4 gitu ya, pokoknya bisa lah ya Dengan tambahan Luna disini untuk memastikan tembakan kalian Ataupun kecepatan teluruh kalian bakal bertambah karena Retopairnya bakal meningkat 8 hingga 15% maksimal Dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak Dengan tambahan Kelly untuk memaksimalkan lari kalian 6% Lebih cepat dan lebih lincah pastinya guys Kombinasi selanjutnya itu kalian bisa gunain Raiden, Kotko, Dasya, dan Luna ya guys Kombinasi ini buat nabrekin musuh yang jago bener-bener paket lengkap ya bro Karena adanya Raiden, kalian bisa memaksimalkan jaring laba-laba itu untuk menangkap 1 orang Dan ketika tertangkap base itu bener-bener Sulit banget buat lari guys Kesempatan kita buat majuin dan juga buat kita pastinya Otho place Dasya ya guys ya Jadi ketika mengaktifkan skill ini, kalian harus menjatuhkan musuh dulu Nah Otho disini kalian bisa slowin musuh ketika musuh itu kenok Nah temennya atau musuh yang lainnya di jarak 20 meter nih yang mau back up Itu bakalan terkena slow Jadi gak bakal bisa revamp duluan Kita bisa seenak jidat buat ngalahin musuh karena adanya Dasya ya guys ya Dasya ini saat menjatuhkan musuh itu kalian dapet kecepatan gerak dan Retopier ya guys ya Nah kecepatan geraknya itu yang namanya 18% Retopiernya 12% Jadi enak banget tuh pastinya buat ngalahin musuh Dengan tambahan Luna disini Tambah lagi tuh Retopiernya guys 8 hingga 15% Bayangin guys Kecepatan peluru kalian, kecepatan gerak kalian juga Itu bakalan meningkat dengan cepat cuy Jadi kayak bakalan mudah buat nabrakin musuh Yang suka ngendok-ngendok Ataupun yang suka berkumpul guys Kombinasi yang selanjutnya Gak kalah keren Yang pastinya buat nabrakin musuh ya guys Buat latihan juga Buat jago Join membership di Besiregar nomor 1 ya bro Nah bisa kalian cekin komen Bisa kalian cek link di deskripsi Atau salin tautannya ke Google ataupun ke Chrome Langsung gabung sekarang Nah ada Alok, Caroline, Hayato, dan Kelly Kombinasi ini bener-bener sepuh buat nabrakin musuh guys Jadi bakalan enak banget tuh Buat nabrakin pake Alok Kalian bisa lebih cepat buat yang namanya Bergerak Lari 15% Dan dapet darah 50 HP Dengan tambahan Caroline disini dapet move on speed sebesar 16% Pastinya buat ngegocek-gocek Buat lincah Itu enak banget Pastinya penggunaan dari Hayato disini untuk memudahkan kita untuk meningkatkan penetrasi armor musuh sebesar 5% Saat darah kalian berkurang 13% pastinya Dengan tambahan Kelly untuk memudahkan kalian bisa lebih cepat larinya ya guys Nah itu dia buat kombinasi skill karakter Terupaya terbaik buat nabrakin musuh sih Enak banget Buat musuh yang jago Itu gak usah khawatir bro Dengan kombinasi ini Itu perfect banget buat nabrakin musuh Oke segitu aja buat video tadi Coba lihat subscribe dan share Biar teman-teman kalian semua pada jago dah Sub indo by broth3rmax